Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam damai sejahtera. Saudara yang berbahagia, pada pagi hari ini menginjak hari yang ke-9 di tahun 2021. Berarti sudah 9 lembar kehidupan yang kita buka. Dan rasa-rasanya masih belum terlambat apabila saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita bisa mendapatkan berkat anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus memimpin di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih, selama tahun 2020 banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lewati. Banyak sekali hal-hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tahun 2020 merupakan sebuah tahun yang berat, yang bisa mengakibatkan energi kehidupan kita ini terkuras. Seringkali menjadikan langkah kehidupan kita menjadi sangat berat. Juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Tahun 2020 bisa mengakibatkan kerohanian kita menjadi semakin susut. Apabila kita ibaratkan seperti handphone, seperti baterai di dalam handphone kita. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa persentase baterai kehidupan saudara? Apakah saudara melalui kehidupan 2020 dan akan menapaki tahun yang baru ini dengan baterai yang penuh 100% saudara? Atau saudara susut sedikit tinggal 80%? Atau jangan-jangan baterai kehidupan kita kurang dari 50%? Saudara, apakah dengan baterai kehidupan kita, baterai kehidupan kerohanian kita ini, apakah kita ini bisa melalui tahun yang baru? Apakah kita seperti judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, apakah kita akan dapat menanggung perkara di tahun 2021 ini? Ada yang berpikir bahwa kita tidak perlu khawatir, karena di tengah perjalanan kita akan masih bisa mencharge baterai kehidupan kita ini. Sehingga apabila langkah kehidupan menjadi berat, lalu kita bisa minta Tuhan untuk mencharge baterai kehidupan kita menjadi penuh kembali. Saudara, hal itu bisa terjadi demikian. Tetapi apabila kita tidak mempunyai waktu lagi untuk mencharge baterai kehidupan kita, karena saudara bisa melihat kehidupan kita ini bisa putus begitu saja. Kita tidak tahu apakah esok hari kita masih mempunyai nafas kehidupan kita. Mungkin satu bulan, mungkin enam bulan. Kita tidak tahu saudara. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kita ini bisa menanggung segala perkara. Karena kita yakin saudara, bahwa di tahun yang baru ini, kita akan melalui sebuah kehidupan yang juga penuh dengan kesulitan. Dan kita akan belajar bagaimana supaya kita ini bisa melalui kehidupan itu dengan tetap bersandar kepada Allah Bapak. Saudara terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca di dalam firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Filipi Pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi 4, 10, 13. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang berbahagia, surat Rasul Paulus ini ditujukan kepada jemaatnya di Filipi untuk memberikan sebuah pelajaran, untuk memberikan sebuah contoh, untuk memberikan sebuah pernyataan, bahwa Rasul Paulus ini dapat menanggung segala perkara, dapat melewati segala sendi-sendi kehidupan yang sangat berat yang dilalui oleh Rasul Paulus. Ketika menuliskan surat ini kepada jemaatnya di Filipi, Rasul Paulus itu sedang berada di dalam penjara. Konon penjara, penjaranya adalah penjara di kota Roma. Ibu kota dari kerajaan Romawi, menjadi seorang tahanan politik. Ketika pemerintahan Raja Nero, Raja Nero adalah seorang Kaisar yang anti-Kris, dan Rasul Paulus dianggap menjadi pemimpin yang menghasut jemaat-jemaat pada waktu itu untuk memberontak kepada Kaisar. Ajarannya dianggap sebagai ajaran yang berbahaya secara politik. Sehingga Rasul Paulus ditahan menjadi tahanan politik di kota Roma. Berarti saudara bisa membayangkan sebagai tahanan politik, Rasul Paulus berada di dalam penjara, terkungkung dalam ruang yang sungguh sempit, ruang yang sama sekali jauh dari kenyamanan. Tetapi di dalam penjara itu tidak membatasi karya Rasul Paulus yang luar biasa. Di dalam surat-suratnya, terutama kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus senantiasa menguatkan jemaat di Filipi untuk senantiasa bersuka cita, untuk senantiasa bersyukur. Dan Rasul Paulus mencontohkan di dalam kehidupannya, bahwa di dalam kehidupannya, Rasul Paulus dapat menanggung segala perkara. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan belajar, bagaimana seorang Rasul Paulus yang berada di dalam penjara, terkungkung oleh ruangan yang sempit, tidak mempunyai kebebasan, tidak bisa keluar, dia terikat saudara di dalam berlanggu penjara itu. Tetapi bagaimana Rasul Paulus ini dapat menanggung segala perkara. Marilah kita kembali membahas firman Tuhan yang sudah kita baca. Apakah yang menjadi poin-poin yang sangat penting, sehingga Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara. Saudara marilah kita kembali membaca, kita Filipi, tapi ayatnya adalah khusus di dalam ayat yang ke-11. Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-11 menjadikan poin yang pertama. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara poin yang pertama adalah, memiliki hati yang mencukupkan diri. Saudara rasa puas adalah pencapaian yang sungguh sulit di dalam kehidupan manusia. Mengapa sungguh sulit? Karena pada hakikatnya, manusia itu mempunyai perasaan yang tidak pernah puas. Karena sejak dari awal, sejak dari kehidupan manusia yang pertama, manusia itu memiliki rasa tamah. Bagaimana Hawa jatuh di dalam dosa? Ketika ular berkata kepada Hawa, kalau engkau memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk tidak boleh dimakan, kalau memakannya apa yang akan terjadi? Engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara padahal pada waktu itu, kehidupan Hawa sungguhlah kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang berbahagia. Dia tidak perlu berjeri lelah di dalam kehidupannya. Tetapi ketika ada sebuah tawaran, untuk mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik, bisa seperti Allah timbulah perasaan yang tidak puas di dalam kehidupan Hawa. Perasaan tamah. Saudara perasaan seperti itulah yang seringkali menjadikan manusia ini jatuh di dalam kehidupannya. Rasul Paulus mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, hendaklah kita ini mencukupkan diri saudara. Apa artinya mencukupkan diri? Yaitu kita ini di dalam menghadapi situasi apapun, kita merasakan penuh dengan tidak kekurangan, dan penuh dengan ucapan syukur. Saudara terkasih, seringkali di dalam pekerjaan kita, kita merasakan penghasilan kita ini tidak mencukupi untuk keluarga kita. Pekerjaan kita ini tidak sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Dan bukan hanya hal itu bisa melemahkan di dalam segi kehidupan berkeluarga atau kehidupan pribadi, seringkali hal itu merembet di dalam kehidupan rohani. Kita menganggap bahwa kita sudah rajin di dalam beribadah, rajin di dalam pelayanan, tetapi ternyata itu tidak berimbas di dalam kehidupan finansial kita. Kita sudah rajin, tetapi kehidupan kita tetap biasa-biasa saja. Saudara, kita tidak puas dengan kondisi pekerjaan dan finansial kita. Di dalam kehidupan berkeluarga, kita tidak puas dengan pasangan kita. Sehingga seringkali kita membaca, ada pepatah yang mengatakan, rumput tetangga lebih hijau, taman di sebelah lebih berwarna-warni. Mengapa saudara? Kita tidak puas dengan pasangan kita. Kita tidak puas dengan anak kita. Kita sudah mendidik anak kita, tetapi ternyata perilakunya tidak sesuai dengan keinginan kita. Seorang anak tidak puas dengan orang tuanya. Tidak puas dengan keluarganya. Ada kemungkinan tidak bermasalah dengan kehidupan finansial. Tetapi di dalam lingkungan kehidupan pekerjaannya, bertemu dengan orang-orang yang mengakibatkan tidak nyaman. Atau di dalam kehidupan bergereja, tidak puas dengan pendetanya. Tidak puas dengan pengurus dan pengerja. Tidak puas dengan orang-orang yang ada di dalam gereja. Saudara, seringkali kita merasa tidak pernah puas dengan apa yang kita hadapi dan apa yang kita terima di dalam kehidupan ini. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menangis, ketika bangsa Israel mengeluh tentang kehidupannya yang sulit, lalu Allah mengutus seorang Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bukankah seharusnya penuh dengan sukacita? Keluar dari perbudakan, kemudian menuju sebuah tanah perjanjian. Baru saja keluar, bangsa Israel lalu bersungut-sungut. Merasakan kehidupan lebih sulit. Lalu tidak mendapatkan makanan yang sesuai dengan keinginannya. Tuhan menurunkan mana saudara? Apa mana itu? Roti yang ada rasa manisnya sedikit? Mungkin kalau sekarang roti apa yang empuk? Maaf saya sebutkan merek saja saudara. Roti yang empuk, yang enak dimakan, yang mungkin seperti roti jiseng saudara. Saudara, roti jiseng itu kalau saya tidak salah itu 10 ribu. Satu ketul roti itu 10 ribu. Bisa untuk tiga orang. Sekali makan. Kalau untuk satu keluarga, ya mungkin satu orang satu ketul roti. Saudara, Tuhan harus menurunkan mana saudara? Kalau yang keluar dari tanah Mesir, dua juta orang. Saudara bisa membayangkan, mana itu kalau kita analogikan dengan roti jiseng ini saudara? Roti jiseng itu harus dua juta buah. Satu hari. Siapa yang sanggup untuk membuat roti sebanyak dua juta buah saudara? Apalagi ketika menginjak hari sabat, satu hari sebelumnya harus membuat empat juta roti. Itu diturunkan. Bukankah seharusnya bangsa Israel melihat wah ini perkara yang luar biasa? Awalnya itu menjadikan sebuah hal yang luar biasa. Tetapi ketika kita merasakan hal itu menjadi satu hal yang rutin dan kita terima, berkat itu sudah tidak menjadi berkat lagi saudara. Sehingga apa yang terjadi? Lalu bangsa Israel kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikianlah kehidupan kita. Berapa banyak pun berkat yang diterima di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mencukupkan diri, kalau kita tidak merasa puas dengan berkat yang kita terima, kita tidak pernah akan merasakan berkat itu di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama yang dicontohkan oleh Rasul Paulus adalah, Rasul Paulus mencukupkan diri dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Kita lanjutkan dengan poin yang kedua saudara. Kita akan melihat di dalam Filipi Pasal yang keempat, ayat yang kesebelas ditambah dengan ayat yang kedua belas. Demikianlah firman Tuhan, Filipi 4 ayat yang kesebelas, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, poin yang kedua adalah bagaimana Rasul Paulus ini dapat melakukan segala perkara. Rasul Paulus tidak dipengaruhi keadaan sekitar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi seorang pemenang, kita ini harus bisa menghadapi segala sesuatu. Tidak mungkin kalau kita ini bertanding saudara, lalu menjadi juaranya, maka lawan yang dihadapi adalah lawan yang itu-itu saja. Atau yang dihadapi adalah lawan yang mempunyai keahlian dalam satu hal saja. Untuk menjadi seorang pemenang, harus bisa menghadapi segala lawan. Lawan menggunakan cara ini, lalu kita sudah bisa beradaptasi. Kalau melawan orang yang menggunakan cara ini, lalu kita harus melawannya dengan ini. Tetapi kalau orang melakukan dengan cara seperti ini, lalu kita punya dan mengantisipasinya. Oh, saya harus mengantisipasinya dengan menggunakan cara ini. Saudara, harus bisa menyesuaikan diri. Harus bisa menghadapi setiap keadaan dan setiap situasi. Tetapi masalahnya saudara, manusia itu mudah sekali dipengaruhi oleh situasi yang ada di sekitar kita. Manusia mudah sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal kita. Sehingga kondisi yang ada di sekitar kita, kondisi yang ada di sekeliling kita, seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Dan Rasul Paulus secara khusus, dia mempercontohkan saudara, bahwa kondisi yang terjadi di sekelilingnya, tidak mempengaruhi iman kepercayaannya. Saudara, tadi di dalam pembahasan pasal yang pertama, kita melihat ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kehidupan iman seseorang. Ada faktor finansial atau ekonomi. Ada faktor keluarga saudara. Ada faktor orang-orang yang berinteraksi dengan kita di sekeliling kita. Juga ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh ketika kita menempuh kehidupan bergerja. Saudara, itu adalah faktor di sekeliling kita yang tidak bisa dihindari. Kita mau menghindari seperti apapun, tetap kita harus menghadapinya saudara. Karena demikianlah kehidupan. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah bagaimana sikap kita itu saudara. Apakah kita ini dipengaruhi atau kita ini mudah berubah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita akan lihat saudara. Bagaimana ketika Tuhan Yesus mencontohkan. Demikianlah kehidupan. Pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Tuhan Yesus mencontohkannya seperti apa saudara. Kita buka di dalam kitab Injil Markus. Pasal yang keempat. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-4. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia. Dan berkata kepadanya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Bukankah ini adalah sebuah cerita yang sungguh populer. Sudah berapa puluh kali kita mendengar tentang cerita ini. Bagaimana Tuhan Yesus. Dia itu menenangkan badai. Menenangkan angin ribut. Apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus tertidur. Lalu murid-muridnya sedemikian ketakutan. Lalu ketika tidak ada cara lain. Akhirnya murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Yang sedang tertidur. Saudara yang menariknya apa saudara? Saudara lihat perikop sebelumnya. Saudara lihat kehidupan yang terjadi sebelum peristiwa ini terjadi. Sebelum peristiwa ini terjadi. Tuhan Yesus baru saja melakukan sebuah pengabaran injil yang terbesar saudara. Pada waktu itu. Dia berkotbah. Dia melakukan mujizat yang luar biasa. Kotbah di bukit menjadi sebuah kotbah yang paling fenomenal saudara. Dan salah satu isi firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu adalah tentang hal kekhawatiran. Janganlah khawatir akan hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Setelah kotbah di bukit itu. Kotbah yang luar biasa itu. Orang-orang semakin banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus melakukan mujizat penyembuhan kepada orang-orang yang sakit. Orang yang kusta dia sembuhkan. Kemudian perwira. Seorang perwira hambanya dia sembuhkan. Barulah setelah itu Tuhan Yesus masuk ke dalam perahu. Melanjutkan perjalanannya. Secara pemikiran manusia. Ini bukankah seharusnya rangkaian kisah yang luar biasa ini. Bisa menjadi sebuah kisah yang manis saudara. Ya bagaimana ini kotbah di bukit. Kemudian melakukan perkara yang luar biasa. Melakukan mujizat. Lalu memberi makan 5 ribu orang. Dan seterusnya saudara. Itu seharusnya bisa menjadi puncak karir. Baik kehidupan Tuhan Yesus. Maupun kehidupan murid-muridnya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Baru saja murid-muridnya melihat perkara yang luar biasa. Merasakan euforia. Waduh orang banyak, sedemikian banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Baru terjadi saudara. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus izinkan perkara yang jauh di dalam pemikiran murid-muridnya. Baru naik perahu saudara. Sudah diombang-ambingkan oleh badai yang luar biasa. Baru berada di puncak. Tiba-tiba harus berada di bawah. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus membiarkan. Tuhan Yesus tertidur di buritan kapal. Dan murid-muridnya semuanya ada di dalam kepanikan. Ada di dalam ketakutan saudara. Padahal baru kemarin-kemarin mendengarkan khutbah yang luar biasa. Baru kemarin-kemarin melihat mujizat yang luar biasa. Imannya langsung hilang lenyap seketika. Kenapa saudara? Ini ada peristiwa yang sangat menakutkan terjadi. Badai kehidupan menerpa di dalam kehidupannya. Dan Tuhan Yesus tertidur di buritan kapal. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Situasi di sekitar kita seringkali mengakibatkan iman kehidupan. Iman keurahanian kita menjadi jatuh. Tuhan Yesus mencontohkan apa saudara? Walaupun badai kehidupan sedemikian kuatnya. Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus tetap tidak khawatir. Tuhan Yesus tetap nyaman tertidur. Kenapa? Karena dia yakin. Dia mempunyai keyakinan dan dia tidak mempunyai ketakutan itu. Saudara perkara inilah yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia memiliki keyakinan dan dia memiliki tidak mempunyai ketakutan akan kehidupannya. Dia yakin Tuhanlah yang akan memimpin di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Poin yang kedua ini saudara. Tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar adalah faktor yang sulit di dalam kehidupan kita. Karena itu adalah salah satu hal yang lumrah. Tetapi kita belajar dari Rasul Paulus. Tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi sekitar kita. Kita lanjutkan dengan poin yang ketiga saudara. Masih di dalam Filipi Pasal yang keempat. Kembali kita ulangi di dalam ayat yang kedua belas. Ayat yang kedua belas. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara terkasih. Poin yang ketiga adalah kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan di dalam segala hal. Kita harus senantiasa bergantung sepenuhnya. Saudara di dalam poin yang kedua tadi. Kita lihat Allah mengizinkan kondisi di sekitar kita ini menjadi latihan supaya iman kerohanian kita menjadi lebih kuat lagi. Latihannya seperti apa saudara? Nah kita lihat saudara. Ada dua hal latihan yang sering Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam kekurangan kehidupan kita. Faktor kekurangan di dalam kehidupan kita adalah satu hal yang biasa sekali terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan izinkan kekurangan itu menjadi latihan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kekurangan di dalam masalah finansial kita. Sulit sekali saudara. Rasanya lebih baik mati saja daripada saya ini hidup berkekurangan. Saya tidak bisa mencukupi kehidupan saya. Bagaimana saya harus menghadapi keluarga saya, menghidupi keluarga saya. Saya tidak sanggup. Akhirnya banyak orang yang putus asa di dalam kehidupannya. Karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kekurangan ini menjadi satu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan seseorang. Dan di dalam posisi seperti itu saudara. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus contohkan sendiri saudara. Ketika menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Saudara tahu bagaimana kondisi Rasul Paulus seperti yang tadi sudah dijabarkan. Dia berada di dalam penjara. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-18 saudara. Filipi 4 ayat yang ke-18. Ayat ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai. Dan yang berkenan kepada Allah. Saudara terkasih. Rasul Paulus mengatakan. Wah ini persembahanmu, pemberianmu sangat melimpah. Saudara apa yang melimpah di dalam kehidupan Rasul Paulus di penjara. Bagaimana mungkin bisa melimpah saudara. Kehidupan sebagai tahanan politik tidak mudah orang berjumpa dengan Rasul Paulus. Makanan apa yang bisa bertahan lama. Pemberian buku sulit sekali dibaca pada waktu itu saudara. Kenapa kondisi penjara romawi untuk tahanan politik berada di bawah tanah. Hanya ada lubang udara sedikit untuk melihat. Dan apa yang dilihat tentara-tentara romawi yang berjaga-jaga. Hanya itu saja saudara. Tetapi di dalam kekurangannya. Rasul Paulus berkata apa? Pemberianmu itu sedemikian melimpah di dalam kehidupanku. Di dalam kekurangan Rasul Paulus tetap mengucapkan syukur. Di dalam kekurangan Rasul Paulus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara ternyata bukan hanya faktor kekurangan saja yang menjadi latihan di dalam kehidupan seseorang. Di dalam kekurangan aku tetap bersandar kepada engkau. Tetapi di dalam kelebihan pun, di dalam kelimpahan pun Rasul Paulus tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara terkasih siapa yang berkata bahwa kalau hidup saya menjadi lebih baik, lebih makmur. Maka hidup saya akan bisa lebih bertaut, lebih berpaut kepada Tuhan. Tidak serta-merta seperti itu saudara. Bahkan seringkali ketika kehidupan kita menjadi lebih baik secara ekonomi, secara finansial. Maka fokus kehidupan kita tidak menjadi kepada Allah. Seringkali kita fokus kepada uang. Seringkali kita fokus kepada pekerjaan kita. Seringkali kita lebih berat kepada perusahaan kita saudara. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Tuhan seringkali membuat kekurangan dan kelebihan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus senantiasa berpegang. Kita harus senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara teringat ketika bangsa Israel berperang melawan musuh-musuhnya? Siapa musuh yang paling ditakuti oleh bangsa Israel pada waktu itu? Ada beberapa musuh saudara. Musuh abadi bangsa Israel. Ada bangsa Filistin. Ada bangsa Moab. Ada bangsa Midian. Dan ada bangsa Amalek. Masing-masing di dalam periode perjalanan kehidupan bangsa Israel. Musuh-musuh ini adalah musuh bebuyutan. Sulit sekali dikalahkan. Bahkan banyak sekali bangsa Israel mengalami kesulitan. Satu waktu saudara. Bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian. Dan bangsa Midian ini melakukan kolaborasi. Dia itu bersatu dengan bangsa Amalek. Dua bangsa yang besar ini yang menjadi musuh bebuyutannya bersatu melawan bangsa Israel. Aduh saudara bisa bayangkan. Melawan satu bangsa saja sudah sulit setengah mati. Ini harus melawan dua bangsa sekaligus. Dan bangsa Israel tidak mempunyai pemimpin pada waktu itu. Mereka semua sungguh ketakutan. Karena bangsa Midian plus Amalek mulai mengepung bangsa Israel. Pada waktu itu Tuhan lalu berfirman dan menyuruh seorang muda yang bernama Gideon untuk melawan dan memimpin pertempuran. Gideon itu apa saudara? Apakah dia seorang jenderal? Seorang yang mempunyai latar belakang militer? Dia orang biasa saudara. Tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tuhan suruh Gideon untuk memimpin bangsa Israel. Singkat kata saudara, akhirnya Gideon memimpin bangsa Israel berperang melawan bangsa Midian plus Amalek. Apa yang pertama terbersih di dalam pemikiran seseorang kalau harus melawan bangsa yang besar seperti itu yang bersatu? Apa yang terpikirkan? Ini jumlah tentaranya banyak sekali. Lalu untuk melawannya, bagaimana caranya? Tentu saja adalah mengumpulkan tentara sebanyak-banyaknya. Supaya jumlahnya berimbang. Atau kalau tidak berimbang pun bisa memberikan perlawanan yang sepadan. Lalu Gideon melakukan kunjungan ke suku-suku bangsa yang bisa dia datangi saudara. Dikumpulkan, ayo kita akan melawan bangsa asing. Ayo, kumpulkanlah orang-orang terbaikmu. Berhasillah dihimpun jumlah tentara yang cukup banyak. Tentara relawan saudara. Tidak mempunyai keahlian yang luar biasa. Tetapi lumayanlah. Ini orang-orang yang terbaik dari suku-suku yang bisa dihubungi. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Tuhan melihat bahwa Gideon menggunakan pemikirannya. Mengumpulkan orang-orang yang banyak. Lalu Tuhan berfirman kepada Gideon. Terlalu banyak orang yang engkau kumpulkan. Engkau tanya kepada tentara-tentaramu. Yang takut, yang gentar, boleh pulang. Hal yang pertama saudara. Ketika mengalami peperangan yang besar seperti itu. Tuhan berfirman apa? Yang takut, yang gentar, boleh keluar. Boleh pulang. Tidak perlu untuk berperang. Yang dikumpulkan oleh Gideon 32 ribu. Yang pulang karena takut, karena gentar. Akan berperang melawan bangsa yang berat. 22 ribu. Yang tinggal di situ. Berarti berapa saudara? 10 ribu. Tuhan berkata. Poin yang pertama. Kalau kita ingin melakukan sebuah pertempuran rohani. Apa yang tidak boleh ada di dalam kehidupan seseorang? Ketakutan saudara. Gentar. Karena ketakutan atau kegentaran itu bisa mengakibatkan kekalahan yang luar biasa. Bisa mengakibatkan orang lain pun menjadi takut dan gentar karena perbuatan kita saudara. Sehingga ketika melakukan sebuah pertempuran yang takut dan gentar, udah gak usah ikut pulang saja. Setelah itu, apa lagi saudara? Akhirnya yang dipilih oleh Tuhan untuk ikut di dalam pertempuran adalah orang yang ketika bangsa Israel ini dalam posisi kehausan. Lalu melihat air sungai yang bersih, air sungai yang bisa menyegarkan jiwanya. Yang mengambil air sungai itu lalu meminumnya dengan tangannya. Sedangkan yang lainnya, mungkin ada yang menceburkan dirinya. Ada yang memasukkan kepalanya ke dalam airnya. Sangat bersuka cita. Artinya apa saudara? Orang yang penuh dengan penguasaan diri. Yang bisa memanage saudara. Kesulitan-kesulitannya menjadi kekuatan di dalam kehidupannya. Sehingga kondisi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Tidak merubah perilakunya. Dia masih tetap ada di dalam penguasaan dirinya. Yang tersisa berapa saudara? Tiga ratus orang. Harus melawan ratusan ribu tentara. Apa yang difirmankan oleh Tuhan Allah kepada Gideon. Dengan tiga ratus orang ini. Maka engkau harus bergantung kepada Allah. Kalau banyak tentaranya. Gideon akan bergantung kepada tentaranya. Tetapi karena jumlah orang yang harus berperang itu terlalu sedikit. Di dalam pemikiran manusia. Mau tidak mau. Bangsa Israel. Mau tidak mau. Gideon. Bergantung bergantung kepada Allah. Saudara yang terkasih. Poin yang ketiga inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali Allah membuat kehidupan kita. Mau tidak mau. Harus bergantung kepada Allah. Dan ketika kita melakukannya. Sama seperti Rasul Paulus. Berhasil menjadi seorang pemenang. Yang terakhir saudara. Kita lihat Filipi pasal yang keempat. Ayat yang ketiga belas. Filipi empat. Ayat yang ketiga belas. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara. Dapatku tanggung di dalam dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Dapatku tanggung. Tetapi. Ada kata. Yang menyertai selanjutnya saudara. Yaitu. Di dalam dia. Di dalam Tuhan saudara. Dan Tuhan itulah. Yang memberi kekuatan. Kepada Rasul Paulus. Jadi bukan segala perkara. Dapat. Dilakukan oleh Rasul Paulus. Tok. Titik disitu. Tetapi ada kata penyertanya. Bahwa Rasul Paulus. Dapat. Menanggung segala perkara. Di dalam. Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lah. Yang memberi. Atau yang menjadi sumber kekuatan. Di dalam kehidupan Rasul Paulus. Saudara terkasih. Di dalam Tuhan Yesus. Apakah sumber kekuatan. Apakah yang menjadi patokan. Ketika engkau mengalami kesulitan. Ketika engkau mengalami kesulitan. Kesulitan di dalam kehidupan. Saudara belajar dari Rasul Paulus. Bahwa Rasul Paulus. Dapat. Menanggung segala perkara. Di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lah. Yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus lah. Yang menjadi sumber kekuatan itu. Apa sumber kekuatan. Di dalam kehidupan kita. Saudara. Saudara terkasih. Marilah kita melihat. Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16. Yohanes 14. Ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapak. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-26 saudara. Tetapi penghibur. Yaitu roh kudus. Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu. Akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara terkasih. Tidak ada cara lain saudara. Supaya kita bisa menanggung segala perkara di dalam kehidupan kita. Sedemikian berat kehidupan yang akan kita lalui. Kalau hanya menanggung sendirian. Energinya tidak akan cukup saudara. Kekuatannya tidak akan bisa melakukan sebuah perlawanan yang setimpal. Harus ada unsur yang lain. Harus ada kekuatan yang lain saudara. Yang akan menopang kekuatan kita. Karena pertempuran kita adalah pertempuran yang berat sekali. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengajarkan apa? Hanya melalui roh kudus. Aku akan mengaruniakan roh kudus. Yang akan menghibur. Yang akan menolong. Yang akan memberikan kemenangan. Yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Tidak ada cara lain saudara. Apabila bapak ibu. Yang sudah mempunyai. Yang sudah memiliki roh kudus di dalam kekuatan. Di dalam kehidupan. Jadikanlah roh kudus sumber kekuatan. Mintalah terus menerus. Supaya roh kudus itu meluap di dalam kehidupanmu. Menjadi air yang hidup. Bagi bapak ibu. Yang belum memiliki roh kudus. Tidak ada cara lain. Apabila bapak ibu. Dan saudara. Ingin menanggung segala perkara. Ingin menjadi seorang pemenang. Tidak ada cara lain. Selain saudara. Meminta kuasa roh kudus. Jadikanlah roh kudus ini sumber kekuatan. Apa yang menjadi dasarnya saudara. Supaya kita ini bisa memiliki roh kudus. Saudara. Kita lihat secara cepat saudara. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya. Tuhan. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi. Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi. Datang. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku. Kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya iman sebesar ini. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara. Dasar ketika seseorang ini melangkah untuk percaya kepada kehidupannya. Bahwa Tuhan akan membantunya. Tuhan akan memimpin di dalam kehidupannya. Tidak ada cara lain selain kita beriman kepada Tuhan Yesus. Itulah dasar imannya. Tuhan Yesus tidak perlu menampakkan dirinya. Tidak perlu menunjukkan dengan perkara yang luar biasa. Tetapi dengan keyakinan yang penuh. Bahkan tidak perlu Tuhan Yesus datang pun. Yakin Tuhan Yesus akan mampu untuk melakukan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Iman seorang perwira mengajarkan bagaimana kita ini menghadapi kehidupan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus menjadi dasar iman. Ketika kita berlandaskan iman itu. Lalu memohon kuasa daripada roh kudus. Bergantung sepenuhnya kepada roh kudus. Saudara terkasih. Tahun 2021 ini. Bukan menjadi tahun yang sulit. Tahun yang pasti kita akan kalahkan saudara. Kenapa? Karena segala perkara dapat ku tanggung. Karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Karena roh kudus akan memimpin dan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua.